Komisi Antirasuah KPK menghentikan penyelidikan puluhan kasus tugaan korupsi sejak Januari hingga Februari 2020 untuk memenuhi azas kepastian hukum sesuai pasal 5 Undang-Undang KPK yang baru. Pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri, menegaskan penghentian penyelidikan kasus ini bukan pertama kalinya dilakukan. Saat ini ada sekitar 36 perkara yang masih menunggak di KPK dan kita akan langsung bergabung ke Gedung KPK Jakarta untuk mendengar keterangan pers dari sana. Pimpinan KPK, rasa-rasanya kalau pimpinan memerintahkan untuk menghentikan proses penyelidikan itu enggak mungkin, harus lewat mekanisme. Ini ada satu lagi, penyelidikan yang kita hentikan. Ini tanggalnya 29 Maret 2011 yang terdatangan Pak Busromu Kodas. Artinya sudah 9 tahun yang lalu, ya proses penyelidikan itu. Sampai sekarang penyelidik tidak menemukan alat bukti yang cukup, bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu kan dalam Undang-Undang KPK setidak-tidaknya kan ada dua bukti yang cukup sehingga perkara bisa kita naikkan ke proses penyelidikan. Nah, itu sebetulnya mekanisme penghentian penyelidikan yang dilakukan di KPK. Nah, itu usulan dari kedeputian penindakan. Dari penyelidik setelah dilakukan evaluasi, mungkin dengan dibicarakan dengan deputinya, akhirnya diputuskan bahwa penyelidik tidak menemukan bukti yang cukup. Sehingga perkara itu harus di, penyelidikan itu harus dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses penyelidikan. Disampaikan ke pimpinan, pimpinan baca, melakukan evaluasi, kemudian kita setuju untuk dihentikan. Apakah semua proses penyelidikan disetujui pimpinan? Ada proses penyelidikan yang dihentikan, litupnya kemudian dalam disposisi pimpinan supaya dilakukan dengan penyelidikan terbuka. Dan itu beberapa berhasil. Kasus Bengkalis kalau tidak salah, itu awalnya adalah penyelidikan tertutup. Dihentikan penyelidikan tertutup, tertutupnya kemudian kita disposisikan. Tindak lanjuti dengan penyelidikan terbuka. Itu berhasil. Dan kemarin tersangkanya sudah kita umumkan ada berapa? Sepuluh ya, Mas Alip ya. Ada sepuluh tersangka dengan kerugian yang sampai 500 miliar itu. Kalau penyelidikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, ya ini kan sebetulnya proses pengadaan barang dan jasa itu kan kalau sudah terjadi proses lelangnya, tendernya, itu kan dokumennya sebetulnya akan lengkap. Makanya biasanya kalau penyelidikan tertutup terkait dengan pengadaan barang dan jasa, umumnya disposisi pimpinan usahakan dilakukan penyelidikan terbuka, lakukan terahan lagi. Sebetulnya, itu sebetulnya yang kita hentikan itu sebagian besar penyelidikan tertutup yang dalam proses penyelidikan itu menggunakan penyadapan. Nah, lama tidak ada percakapan, dari percakapan tidak dapat kita temukan alat buktinya, ya sudah, kita hentikan. Ada yang kita sadap sampai 6 bulan, hampir 1 tahun, blank, gak ada apa-apanya. Mau kita teruskan, kan gak mungkin juga. Apalagi kalau kegiatannya itu sudah terjadi, sudah lewat. Itu yang sebagian besar kasusnya seperti itu. Itu tadi yang termasuk yang di tanda tangan Pak Abraham Samad dan Pak Busro itu juga seperti itu. Proses, saya yakin proses penghentian penyadapannya sendiri mungkin sudah tahun 2000 berapa, sudah lebih itu. Saya baru tahu, oh masih ada ini yang proses penyelidikan yang masih terbuka. Ini kita akan minta terus penyelidik untuk melakukan evaluasi, karena ada 366 ya, Mas Ali, penyelidik yang masih terbuka hingga saat ini. Itu ada yang dari tahun 2008, ada penyelidik yang masih terbuka. Kita minta supaya dilakukan evaluasi terhadap proses penyelidikan yang masih terbuka. Tidak tertutup kemungkinan nanti masih ada proses penyelidikan atau surat perintah penyelidikan yang akan kita hentikan, kan gitu. Tidak cukup 36 ini. Ini untuk memberikan kepastian hukum juga dan juga untuk mengurangi beban dari teman-teman penyelidik. Seolah-olah kalau masih terbuka kan masih menjadi kekuasiban penyelidik untuk menindaklanjuti itu. Nah, kita minta penyelidik supaya terhadap kasus-kasus yang masih terbuka, terutama yang sudah 5 tahun ke atas itu, lakukan evaluasi. Kalau sudah tidak memungkinkan dilanjutkan dengan penyelidikan, bagaimana? Apakah ada informasi, misalnya informasi yang bisa digunakan untuk pencegahan, nah itu yang kita lakukan. Tolong evaluasi ini apa, kalau tidak bisa dilanjutkan ke penyelidikan atau penindakan, ada nggak informasi yang digunakan untuk proses pencegahan, mungkin perbaikan sistem tata kelulanya dan sebagainya. Nah, ini yang sebetulnya disposisi yang diberikan timinan ketika akan menghentikan proses penyelidikan. Tidak semata-mata menghentikan proses penyelidikan itu, tetapi ada catatan-catatan supaya, ya itu tadi, apa yang sudah dilakukan teman-teman penyelidik, ya informasi-informasi apa yang sudah diperoleh penyelidik itu juga bisa dimanfaatkan oleh pencegahan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, supaya proses ini sebetulnya pemberitaan tidak simpang siur, ya itu mekanisme yang kami lakukan di KPK. Ya, meskipun sebetulnya Mas Ali Fikri sudah secara detail menjelaskan semuanya, tapi enggak tahu, pemberitanya masih, dan masih banyak UI yang masuk ke saya menanyakan itu. Itu, saya kira cukup ya. Oke, terima kasih Pak Alek yang telah menjelaskan. Saya beri kesempatan satu sesi ya teman-teman untuk ada pertanyaan, ya tiga orang di sebelah kanan saya, di tengah, dan sebelah kiri. Silahkan, ada yang mau bertanya lebih lanjut? Silahkan. Satu ya, kemudian ada lagi? Belakang, satu lagi, kemudian tiga orang ya, silahkan. Oke, satu dulu Mas, sebutkan nama dan dari mana? Ya, tes, pergilahkan saya Lutfan dari kumparan.com. Mau bertanya, Pak, ini mekanisme sebetulnya dalam penghentian kasus ini seperti apa? Dari mulai awal sampai akhirnya diputuskan. Dan apakah ada penghentian kasus, dari kasus-kasus yang misalkan satu tahun, dua tahun ini, bukan kasus selama, kan tadi sampaikan kasusnya lama ya? Apakah ada kasus sedekat ini yang ditentikan? Terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa penghentian penyelidikan itu adalah usulan dari penyelidik. Jadi di sana dibahas, dievaluasi dari penyelidik, kemudian dibahas dengan diputi penindakan, kemudian disampaikan ke pimpinan. Di pimpinan kita baca, kita bahas, itu tadi. Disposisinya bisa oke, setuju, atau coba diupayakan lewat mekanisme penyelidikan terbuka. Kalau itu memungkinkan, kalau informasi yang diperoleh selama proses penyelidikan sebelumnya itu cukup untuk dilakukan penyelidikan terbuka, dilanjutkan dengan penyelidikan terbuka. Tentu saja dengan menerbakan spread lidik yang baru. Dan itu sudah beberapa kasus berhasil, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian apakah ada kasus-kasus baru yang dihentikan? Ada. Bahkan ke pimpinan jilid 4, ya itu saya termasuk di dalamnya, itu saya kira banyak penyelidikan yang sudah kita hentikan juga. Saya yakin lebih dari 100 lah ke pimpinan jilid 4 itu menghentikan proses penyelidikan sebagian besar juga tertutup. Hanya masalahnya pada saat itu tidak pernah kita umumkan. Kan itu kan? Tidak ada pengumuman penghentikan penyelidikan kan? Tidak. Ini baru kita lakukan, penghentikan penyelidikan itu kita umumkan. Eh malah ribut, malah rame beritanya. Kan seperti itu. Sebetulnya ya wajar-wajar saja, enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Kita mencoba proses transparansi, akutabilitas, ya sudah kita sampaikan. Karena ada diatur di dalam undang-undang sendiri. Ada mas. Jadi misalnya penyelidikan tahun 2018 akhir, ada yang di sini dihentikan. Karena sudah satu tahun kita lakukan penyelidikan tertutup, tidak dapat informasi, tidak dapat bukti. Yang cukup, ya sudah. Apa yang diteruskan? Apalagi kalau kegiatannya juga sudah berakhir. Kegiatan yang dilaporkan itu sudah berakhir kan? Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Ya percuma juga kan kita teruskan. Cukup? Yang di belakang, sebutkan nama dari mana? Ya, saya Adia dari CNN Indonesia TV. Ya, demikian tadi keterangan dari Komisioner KPK Alexander Marwata mengenai proses penghentikan 36 kasus yang sedang dalam penyelidikan di KPK. Dan kasus yang dihentikan ini sebagian besar adalah kasus yang dilakukan penyelidikannya secara tertutup dan juga melibatkan proses penyadapan di dalamnya. Disebutkan oleh Alexander Marwata bahwa proses penyelidikan ini, kasus-kasus yang dihentikan itu juga termasuk juga kasus-kasus yang baru saja diselidiki oleh KPK. Ada 366 setidaknya penyelidikan tertutup yang sedang dilakukan KPK sampai saat ini, termasuk kasus yang sudah berlangsung sejak 2008. Dan hal ini, penghentian penyelidikan kasus korupsi ini dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ini sesuai dengan pasal 5 dalam Undang-Undang KPK yang baru.